ini bunga kecombrang ya teman-teman ada bunga kecombrang Assalamualaikum teman-teman bunda jumpa lagi dengan channel bunda emi apa kabar semuanya teman-teman semoga semua dalam keadaan baik, sehat, tak kurang suatu apapun juga ya hari ini bunda awali dengan meminum madu dengan cuka apple ya teman-teman supaya dalam melakukan aktivitas keseharian tidak terasa capek sekali ya teman-teman hari ini bunda akan masak ayam ya teman-teman ini disebut ayam kunyit sos tiram bunda akan masak dia ya teman-teman dengan bumbunya ini ada bawang merah, dua bawang putih, ini cabai rawitnya ya teman-teman bunda menggunakan cabai rawitnya sedikit karena takut pedas siapa yang teman-teman suka pedas boleh ditambahkan ya ini juga ada sedikit jahe dan menggunakan ini untuk perencahnya ya teman-teman untuk perasanya kalau tak ada ini ya bisa menggunakan serbuk perasa lain ya teman-teman cukup ini saja nanti bunda akan masukkan juga ini sos tiram oke teman-teman ini nanti bunda semua yang ini bunda akan blender ya bawang merah, bawang putih, jahe dengan cili padi oh iya teman-teman ini ada bahan tambahannya bunda nanti akan masukkan satu biji terong ya teman-teman ke dalam masakan ayam ini ya teman-teman lalu kita panaskan minyak dan goreng ayamnya ya teman-teman yang sudah kita lumuri garam dengan serbuk kunyit ya teman-teman jangan lupa kita balik-balikkan ayamnya ya teman-teman supaya masaknya merata ini ayamnya sudah masak lalu kita angkat ya teman-teman jadi bunda masukkan yang kedua teman-teman tadi tak cukup ayam ini anggaran satu ekor ya teman-teman sambil menunggu ayam yang matang bunda mau sarapan dulu teman-teman sambil sarapan teman-teman ini bunda ada minum neskepi susu neskepi susu ada pau 3 biji ini ada lempeng lempeng ini yang sisa semalam tapi bunda sudah panaskan ini ini lempeng buat sendiri minum dulu teman-teman cukup minum ini pau intinya kacang teman-teman kacang merah ini beli sudah frozen teman-teman beli frozen bunda sudah kukus ayam sudah masak ini minyak sudah budak kurangkan bunda masukkan bumbu yang sudah di blender ya teman-teman tunggu nya ia sampai mengering dan menyusu airnya ini kuahnya sudah menyusu teman-teman kita masukkan sostiran agak-agak saja ya teman-teman agak-agak rasa masin udah masukkan yang ininya dua teman-teman dua cube nanti ini tak payah nak masukkan garam ya teman-teman sebab dia sudah masin ini udah masukkan gula satu sendok ya teman-teman gula pasir sudah mendidih kita masukkan terongnya ya teman-teman kita tunggu sampai terongnya empuk ya teman-teman sepertinya airnya sedikit bunda akan tambahkan air ini kaku terongnya nanti belum empuk sudah kering airnya jadi terongnya kemudian ini masuknya nanti biar bumbunya meresap ke dalam terong kita aduk-aduk ya teman-teman supaya terongnya empuk sepertinya terongnya sudah empuk teman-teman kita cicipi rasa dulu nah ini sudah cukup masinya burihnya teman-teman gak usah ditambahkan garam atau perasa yang lain cukup dengan sos tiram dengan perasa yang stok ayam itu sudah cukup lalu kita masukkan ayamnya teman-teman ini ayam kita masukkan kita aduk-aduk cukup begini saja teman-teman masaknya ayam goreng kunyit dicampur dengan terong memang enak sudah siap ayam kunyit masak terong sudah siap ini untuk sayurnya bunda masak sayur bening bayam merah ya teman-teman tadi waktu masaknya bunda gak rekam ya teman-teman lanjut sehabis memasak bunda minta tolong pak su antar pergi ke pasar ya teman-teman untuk belanja sayur karena stok sayur di rumah sudah habis ini teman-teman bunda tadi pergi pasar ya mau beli sayur ini hasilnya bunda beli sayur nih teman-teman ini nangke muda ini nangke muda terus bunda beli ini tauge teman-teman tauge nya banyak nih ini tauge bunda beli banyak sekali beli juga timun ada timun dua ini bunda ada sayur kacang panjang ini bunda ada beli jamur enoki ini yang halus kecil jagung muda ini enoki besar sebab Adam suka jadi bunda beli ini yang besar ini bunda beli ini gambas teman-teman dah potong patah nih gambas gambas lalu ini bunda beli daun ketumbar ada pengen makan tom yang daun ketumbar ini ada bayang satu ikat dan juga ini ada daun singkong teman-teman ini daun singkong dua ikat ini teman-teman tengok lah kalau beli disini tua-tua kan teman-teman tua-tua segini tapi karena bunda pengen makan sayur daun sikong beli aja ini cukup untuk bunda ini sudah teman inilah tadi yang beli ini di suri harinya teman-teman tuh Adam lagi nonton cuacanya mendung teman-teman eh apa nih Adam nih lari-lari kesana kesini ini bunda angkatin baju ya teman-teman karena bajunya sudah kering dan juga hari pun sudah sore ini bunda terus lipatin bajunya sekali ya teman-teman senang nanti bawa masuk semua sudah dilipat selamat menikmati 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 selamat menikmati